HAD Channel Indonesia Tidak boleh menghadap Qiblat dan membelakangi Qiblat ketika buang hajat, tak boleh Tidak boleh menghadap Qiblat dan membelakangi Qiblat ketika buang hajat, tak boleh ya, pipis menghadap Qiblat atau membelakangi Qiblat tidak boleh ini Qiblatnya menghadap kemana Pak Ansar? ke sana ya? terus kamar mandinya, showernya menghadap kemana? sini ada showernya ini? tidak ada ya? tidak ada toiletnya? oh ini ya, utara selatan ya bukan barat timur ya? boleh, boleh waduh saya sudah terlanjur Ustadz bagaimana ini Ustadz? klosetnya itu menghadap ke Qiblat atau membelakangi Qiblat? ya miring kalau buang hajat, miring jangan anu ya, atau apa ini? berlainan arah yaitu utara atau selatan sebentar, kita lihat dulu dalilnya mana dalilnya? ayo buka soai Bukhari nomor 104 Bukhari nomor 104 Bukhari silakan dari ayat al-ansari r.a.m. mengabarkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda apa isi sabdanya? silakan apabila seseorang diantara kamu buang air besar atau kecil janganlah menghadap atau membelakangi Qiblat stop apabila kalian buang hajat jangan menghadap, jangan membelakangi Qiblat tetapi kata Nabi menghadaplah ke timur atau ke barat loh, menghadaplah ke timur atau ke barat sabar Nabi mengucapkan ini pada saat Nabi ada di kota Madinah Madinah, baca catatan kakinya Pak Didi hadis ini diucapkan Nabi s.a.w. waktu beliau berada di Madinah sedangkan kalau di Madinah arah Qiblatnya menghadap kemana? di mana Ka'bah berada di sebelah selatan jadi Pak Jenengan kalau ke Mesir Nabawi sholat di Mesir Nabawi itu arah selatan Ka'bahnya itu makanya betul katanya Nabi kalau kita ada di Madinah loh ini ya ada di Madinah ini posisi ini ada di Madinah di depan saya ini selatan misalnya misalnya ini kita di Madinah berarti betul kata Nabi menghadaplah ke arah barat atau timur kata Nabi jangan menghadap ke arah utara atau selatan itu di Madinah sedangkan kita posisi Ka'bah di Indonesia arahnya arah barat arah barat selanjut Pak Didi teruskan di mana Ka'bah berada di sebelah selatan supaya jangan menghadap atau membelakangi Qiblat yaitu utara atau selatan itu di Madinah lanjut Nabi menyuruh menghadap ke timur atau ke barat terus untuk Indonesia nah ini untuk Indonesia bagaimana itu tentu tidak dapat menghadap ke timur atau ke barat gak bisa karena arah hadap kita Ka'bah kita yaitu arahnya ke barat lanjut karena Ka'bah berada di sebelah barat Indonesia berarti kalau gitu untuk di negeri kita kalau masuk toilet buang hajat itu yang benar arah mana dengan mana kalau begitu tetapi harus menghadap ke utara atau ke selatan nah itu utara atau selatan lanjut teruskan larangan ini berlaku bagi orang yang buang air di tempat terbuka tanpa tabir nah tanpa tabir kalau ada tabirnya apalagi toilet dalam rumah kita ada dindingnya ada atapnya maka dalam maka dalam hal ini gak berlaku gak berlaku jadi kita boleh menghadap Qiblat boleh buang hajat menghadap Qiblat membelakangi Qiblat kalau tempatnya tertutup ada temboknya ada tabirnya ada hijabnya ada ya tertutup lah yang gak boleh itu kalau ladang terbuka nah itu gak boleh lahan terbuka gak boleh ini menghadap Qiblat harus tahu arah Qiblatnya dimana tapi kalau tertutup maka boleh sebentar meskipun bully sekalipun bully karena tertutup kan kan bully upayakan tetap jangan menghadap kenapa upayakan tetap jangan menghadap kenapa ayo dibuka Pak Didi dalil tambahan kitab Sohe Targib Water Reef mana kitabnya jilid 1 tolong dibuka Sohe Targib Water Reef jilid 1 nomernya 151 151 nomernya 151 kita dengarkan sekalipun rumah kita kan sudah bertembok ada dinding tadi kan dikatakan kalau lahan terbuka kan tidak bully kalau lahan tertutup kan bully itu kan hadisnya nah maka Bapak Ibu sekalian sekalipun sudah ada penutupnya hijabnya maka upayakan jangan menghadap upayakan kenapa kita dengarkan ini hadisnya silahkan Pak Didi 151 151 Sohe Targib Water Reef dari Abu Hurairah Radiyallahu An silahkan dari Abu Hurairah Radiyallahu An ia berkata ya Rasulullah SAW bersabda silahkan barang siapa tidak menghadap Qiblat dan tidak membelakanginya pada saat buang hajat maka maka ditulis satu kebaikan untuknya kasih satu pahala terus dan dihapus darinya satu keburukan satu dosanya dihapus kita kalau ke toilet kan tidak terhitung dalam tiap hari itu upayakan makanya yang sudah terlanjur yaitu klosetnya menghadap Qiblat atau membelakangi Qiblat upayakan tetap jangan menghadap sekalipun itu sudah sudah ada temboknya sudah tertutup upayakan tetap jangan karena apa karena kita dapat pahala dosa kita diampuni oleh Allah nah ini penting H.A.B. Channel Indonesia 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 Terima kasih telah menonton!